Halo rekan-rekan semuanya kembali lagi bersama saya dalam channel mengulas seputar menda bisnis, sharing bisnis, mining, cryptocurrency, dan lain-lain ya jangan lupa selalu klik tombol puternya agar rekan-rekan mendapat coin by network ya atau agar coin by network teman-teman selalu bertambah ya teman-teman disini saya juga sedang mining ya dan masih banyak sekali gelanjang muncul ya teman-teman akhir-akhir ini ketika mining banyak sekali gelanya ya dan disini saya juga masih menunggu KYC ya teman-teman itu teman-teman yang belum KYC silahkan ditunggu oke rekan-rekan kita lanjut ya disini ada informasi yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya silahkan disimak informasinya oke rekan-rekan seperti biasa saya berada di dalam twitter kali ini saya membuka twitter atas nama adjamilah ya dan disini ada informasi langsung saya bacakan pelopor yang di bawah umur perlu diketahui ya ini informasi untuk KYC mengenai sistem KYC untuk anak-anak ya atau yang di bawah umur hal-hal baik datang dan pergi dan ada aturan yang harus diikuti dalam segala hal yang harus kita lakukan adalah tenang saja dan akan ada berkah segera oleh karena itu pada tanggal 28 apapun yang terjadi kita harus siap menghadapinya ya ini postingan atas nama adjamilah ya teman-teman karena disini mungkin banyak sekali pioner-pioner yang di bawah umur dan saat ini masih belum bisa mendapat undangan KYC ya kita tunggu saja informasi berikutnya ya dari kortim ya teman-teman ya teman-teman dan di bawah ini ada foto screenshot ya ini percakapan yang ada di dalam aplikasi pay network ya dan disini ada atas nama ad April Ibrahim dan disini dibalas oleh langsung atau dibalas langsung oleh dokter Nikolas ya dan disini keterangannya adalah ini saya terjemahkan ya teman-teman jadi disini saudara April Ibrahim ini berkata selamat sore mohon petunjuk cara verifikasi akun anak di bawah 18 tahun mohon solusinya terima kasih ya ini tertanda 13 Juni ya teman-teman yang bertanya kemudian disini ada dokter Nikolas Okalis ya ini langsung membalas ya teman-teman ini saudara April Ibrahim kami akan segera merilis fitur khusus bagi orang tua untuk memberikan persetujuan orang tua bagi anak-anak mereka untuk lolos KYC ya prosesnya adalah sebagai berikut ya ini orang tua atau wali yang lolos KYC dan menyetujui anaknya lolos KYC ya ini langsung dari core team yang membalas ya teman-teman jadi untuk fitur khusus KYC tentang anak-anak ini sedang dirilis oleh core team ya jadi tidak perlu khawatir ya teman-teman nanti prosesnya tinggal kita tunggu saja update berikutnya dari core team ya ya teman-teman kita lanjutkan ya dan disini ada juga atas nama Sergio Sergio Real ya bertanya kepada core team bisakah anak di bawah 18 tahun menampang pai ya dan disini langsung dokter Nikolas Okalis membalas ya jika itu sah di negara mereka untuk menakukannya dan orang tua mereka setuju ya maka ya boleh saja ya ini langsung daripada core team yang membalas ya teman-teman jadi informasi ini bersifat resmi ya atau bisa di bertanggung jawabkan karena ini langsung Tuan Nikolas sendiri yang membalasnya ya teman-teman mengenai KYC kepada anak di bawah 18 tahun dan mengenai anak di bawah 18 tahun yang main yang KYC ya itu sesuai dengan regulasi di negara masing-masing ya untuk mainnya kita boleh saja tapi untuk proses KYC untuk anak di bawah 18 tahun ini masih menunggu fitur yang akan dirilis oleh core team ya yang nanti juga harus disetujui oleh orang tua atau wali daripada anak tersebut ya teman-teman dan disini saya ingin membacakan beberapa komentar yang ada disini ya dan disini ada pulak santai ya teman-teman berita yang sangat bagus oh Tuhan memberkati Anda di bawah usaha 18 KYC mereka bagaimana akan diisi ini kompren tentang KYC yang disampaikan dan tadi sudah saya balas ya teman-teman atau sudah saya jawab dan kemudian disini ada beberapa yang berkomentar atau bertanya mengenai seputar KYC ya teman-teman oke teman-teman kita lanjutkan ke berita selanjutnya ya kami telah merilis P-Touch dan pembaharuan produk mulai maya menampilkan berita tentang kemajuan KYC fitur akun PAI peningkatan aplikasi dan banyak lagi ya lihat berada untuk membacanya dan coba fitur berbagi baru ya dan disini sudah saya bahas mengenai konten saya yang sebelumnya ya teman-teman yang saya bagi menjadi dua part yang mana itu adalah hasil kinerja daripada kording selama sebulan ya atau selama bulan Mei yaitu tentang pencapaian kemajuan KYC dan juga ada beberapa fitur-fitur dan kording juga menambahkan fitur keamanan untuk aplikasi BAN Network dan juga beberapa kemajuan mengenai perkembangan KYC ya yang saat ini sudah meningkat mencapai puluhan ribu orang yang sudah nolak KYC dan akan terus bertambah dan juga kecepatannya saat ini untuk KYC 100 lagi lipat lebih banyak ya kemudian untuk fitur terjemahan untuk KYC tersedia di berbagai negara ya jadi untuk KYC ini sistemnya terus meningkat dan terus diperbaiki oleh pihak kordom ya teman-teman itu adalah informasi yang terdapat di paytouch ya dan teman-teman juga bisa saja langsung melihatnya pada konten saya yang sebelumnya ya jika teman-teman ingin membaca lebih detailnya lagi ya atau ingin mengetahui secara lebih detail oke ya teman-teman sebagai berita penyeimbang saya ingin membaca beberapa komentar yang ada disini ya atau yang menanggapi daripada cuitan ini ya teman-teman yaitu datang dari IP ya saudara IP ini berkomentar ya teman-teman dari kata-kata mereka saya tahu tidak mungkin untuk menutup mynet pada 28 Juni atau barter ya mari kita tunggu 28 Desember dan disini ada salah satu pioner yang sangat realistis sekali yang menanggapi bahwa mynet pada tanggal 28 Juni itu saya dirasa tidak masuk akal ya atau masih belum cukup waktunya ya teman-teman dan disini beliau menunggu sampai 28 Desember lupanya disini juga pioner ini memiliki pikiran yang sangat realistis ya teman-teman dan kita juga belum tahu apa yang akan terjadi pada tanggal 28 Juni mendatang ya kita tunggu saja informasi resmi dari Bia Korting mengenai open mynet ya ya teman-teman kita lanjutkan ya dan disini ada beberapa yang berkomentar juga mengapa saya belum menerima undangan KYC mengapa saya belum menerima undangan KYC ya dan disini mungkin banyak sekali yang belum menerima undangan KYC ya karena disini memang untuk KYC nya itu berjifat acak ya teman-teman dan dari 35 juta orang atau 35 juta pioner di seluruh dunia itu yang KYC yang sudah KYC itu saat ini masih belum sampai jutaan orang ya teman-teman artinya memang saat ini sedang berlaku atau sedang berlangsung proses KYC masal ya teman-teman dan itu juga perlu diketahui bahwa prosesnya itu masih menggunakan validator manusia jadi kecepatan KYC itu masih sangat terbatas teman-teman yang tertentu daripada jumlah validator yang ada ya atau yang teman-teman yang sudah lolos KYC dan mengajukan diri menjadi validator dan informasinya sampai saat ini yang sudah lolos KYC itu sudah mencapai puluhan ribu orang ya teman-teman ya teman-teman sekian dulu konten dari saya semoga ini bisa sedikit membantu mencerahkan teman-teman ya teman-teman juga silahkan di klik like jika teman-teman ingin share kepada rekan-rekan yang lain silahkan di share dan jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati